Tempat latihan terbaik Setelah memastikan bahwa teknik pedang pemberantasan surgawi dan formasi pedang pemberantasan surgawi bukanlah jebakan, Ningki mulai mencoba mengembangkan teknik pedang pemberantasan surgawi. Ningki tidak terlalu yakin pada tingkatan teknik budidaya teknik pedang pemberantasan surgawi itu. Kegunaannya hanya untuk mengendalikan formasi pedang pemberantasan surgawi. Ketika keduanya digabungkan, itu akan menjadi formasi pedang pemberantasan surgawi. Formasi pedang Zuxian dibagi menjadi total sembilan level, dan setiap level memiliki nyanyian yang berbeda, yang harus sesuai dengan kekuatan berbeda dari formasi pedang Zuxian. Ningki menghabiskan waktu satu tahun, tetapi dia masih belum bisa mengolah tingkat pertama. Melihat itu, Ningki menukar 30 hari lagi dengan tempat pelatihan terbaik, dan fokus pada pengembangan seni pedang Zuxian. Puncak matahari emas Kalian berdua bisa bercocok tanam di gunung ini mulai sekarang. Ye Tian terkekeh sambil memandang Wen Seng dan Wen Qing. Keduanya telah menghabiskan lebih banyak waktu daripada Ningki dan yang lainnya untuk melewati tiga tahap uji coba tahap keabadian langit dan secara resmi menjadi murid Sekte Suanjian. Selain itu, mereka adalah murid langsung Sekte Dalam, jadi bahkan Yerulong pun tidak dapat ikut campur dalam hal ini. Meskipun Sekte Suanjian memiliki leluhur abadi emas luo yang agung, para ahli tahap keabadian langit juga jarang ditemukan. Menurut aturan yang ditetapkan oleh leluhur Suanjian, jika keberadaan tahap keabadian langit dapat melewati tiga tahap ujian, mereka akan langsung memperoleh status murid dalam, melewatkan langkah menjadi murid luar. Murid, ini tergantung pada masa depan. Terima kasih, kakak Ye. Wen Seng terkekeh sambil menangkupkan tangannya. Wen Qing tanpa ekspresi, Ye Tian adalah murid Yerulong, jadi dia juga membencinya. Benar, ada sesuatu yang perlu ku katakan padamu. Kata Ye Tian dengan ekspresi aneh. Apa itu? Wen Seng bertanya. Apakah kamu ingat dua dewa duniawi yang kamu bawa terakhir kali? Ye Tian tertawa. Aku ingat, tapi apa yang terjadi pada mereka? Ekspresi Wen Seng dan Wen Qing sedikit berubah. Karena Yerulong sangat membenci mereka, kemungkinan besar dia akan melibatkan Ningqi dan Wen Qing. Di Sekte Suanjian saya, bagaimana sesuatu bisa terjadi? Hanya saja salah satu dari mereka berada di uji coba tahap ketiga, dan tablet pedang yang mendalam menembakkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bakatnya luar biasa, dan saya mendengar bahwa dia secara pribadi dibawa pergi oleh leluhur Suanjian. Ye Tian menghela nafas. Jika dia tidak membawa Wen Seng dan Wang Tao ke persidangan dan menyerahkan sisa persidangan kepada Wang Tao, dia mungkin bisa memberi tahu Yerulong tepat waktu. Dengan cara ini, garis keturunan mereka akan mendapatkan murid yang telah mencapai buah Tao dan mungkin menjadi dewa emas Zenith Heaven. Ketika Wen Seng dan Wen Qing mendengar ini, mereka saling memandang, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Dengan kecakapan bertarung yang ditunjukkan Ningqi sebelumnya, wajar jika dia memiliki bakat emas yang mempesona. Ini bahkan lebih pasti bahwa Ningqi adalah penerus Raja Surgawi, dan keduanya tidak berencana membocorkan berita ini. Untung dia tahu. Ketika Ningqi memulihkan ingatannya di masa depan, mereka mungkin memerlukan bantuan Ningqi untuk menemukan orang yang menghancurkan keluarga Wen. Hmm, mungkinkah kalian berdua sudah mengetahuinya? Ekspresi Ye Tian menjadi lebih aneh. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak terlalu terkejut, seolah-olah mereka sudah mengetahui hal ini. Memang benar, kami berdua telah siap secara mental untuk mengetahui bakat saudara Ning. Namun, masih agak tidak terduga baginya untuk mampu membuat prasasti pedang yang mendalam memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Wen Seng tersenyum. Bukankah normal jika murid dewa abadi memiliki bakat untuk memperoleh buah Tao? Jika dia bahkan tidak bisa menjadi Daluo Golden Immortal, mengapa dewa abadi menyukainya? Pada akhirnya, batas atas tablet Suanjian Sekte Suanjian hanyalah Daluo Golden Immortal. Jika seseorang memiliki bakat untuk menjadi Suan Immortal, cahaya kemasan yang dipancarkannya akan tetap menyilaukan, dan tidak akan ada perubahan lainnya. Namun, Wen Seng masih menyembunyikannya sedikit, dan tidak membiarkan Ye Tian mengetahuinya. Saudara Ning, sejauh yang aku tahu. Ye Tian memandang mereka berdua dengan aneh, orang yang dibawa pergi oleh leluhur pedang yang mendalam bermarga Zhao. Menurutku dia dipanggil Zhao Tong. Ini. Wen Seng dan dua lainnya saling memandang dengan kaget, mata mereka menunjukkan sedikit rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin itu adalah Zhao Tong? Jika bukan karena permintaan Ningqi untuk membawa pergi Zhao Tong, Zhao Tong akan tetap berada di arena 9 Sekte, dan tidak diketahui apakah dia akan mampu bertahan sampai sekarang. Wen Seng dan dua orang lainnya tidak pernah menatap mata Zhao Tong. Bagaimana keberadaan yang tidak mencolok dan bahkan jelek seperti itu bisa memiliki bakat yang begitu kuat? Lalu apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa tidak ada yang menemukannya? Di mana yang lainnya? Bakat macam apa yang dia miliki? Wen Seng berkata dengan ekspresi serius. Cahaya putih yang lemah hampir tidak terlihat. Itu tidak cocok untuk budidaya. Sekarang, ia diatur untuk menjadi murid penyapu di aula luar negeri. Kata Ye Tian. Oh, terima kasih sudah memberitahuku, kakak Ye. Jika tidak ada yang lain, kita berdua akan pergi dulu. Wen Seng tersenyum dan menangkupkan tangannya. Hati-hati, kalian berdua. Ye Tian tersenyum dan mengangguk. Segera setelah itu, Wen Seng dan dua orang lainnya tiba di gua tempat tinggal mereka di Golden Sun Peak. Setelah hening beberapa saat, Wen King berkata, Jika bakat Ning Baixuan begitu buruk, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan untuk membunuh Dewa Bumi? Buruk? Belum tentu. Sudut mulut Wen Seng sedikit terangkat. Kakak kedua, maksudmu? Anda dan saya tidak dapat menebak metode Raja Abadi. Apakah Anda lupa cakar naga yang muncul hari itu? Mungkin saudara Ning memiliki sesuatu pada dirinya yang dapat menghalangi deteksi tablet pedang yang mendalam. Dibandingkan dengan Raja Abadi, apakah tablet pedang yang mendalam itu? Wen Seng tersenyum. Itu memang mungkin. Wen King mengangguk sambil berpikir. Kami sudah menjadi murid Sekte Suanjian, tidak peduli seberapa berani orang itu, dia tidak akan berani melawan Sekte Suanjian, jadi tidak perlu takut mereka menemukan kita untuk saat ini. Selanjutnya, kita akan menemukan kesempatan untuk bertemu dengan leluhur pedang yang mendalam, dan hanya dengan begitu kita akan memiliki harapan untuk membalaskan dendam keluarga Wen kita. Wen Seng berkata dengan acuh tak acuh. Titik. Kita hampir sampai di puncak matahari emas. Kakak senior, tunggu sebentar. Huang Tong takut Liu He dan Bai Jing tidak dapat bertahan, jadi dia terus menyemangati mereka sepanjang jalan. Kenyataannya, dia memikirkan dirinya sendiri, dan tidak ingin pihak lain membenci dia dan Ning Ki bersama-sama. Hallmaster Huang, kalian. Ketika murid-murid puncak matahari emas melihat Huang Tong dan yang lainnya, tatapan mereka menyapu Liu He dan Bai Jing, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada kakak senior Wang Tao. Huang Tong buru-buru berkata dengan hormat. Dibandingkan dengan murid dari puncak bulan hilang, murid dari puncak matahari emas jelas memiliki status yang lebih tinggi. Bagaimanapun, pemimpin puncak dari puncak matahari emas adalah Ye Tian, dan gurunya, Ye Rulong, adalah eksistensi dari tahap keabadian emas. Oh, kami akan mengantarmu ke sana. Para murid Golden Sun pik saling memandang, lalu tertawa. Mereka sangat ingin tahu tentang situasi Liu He dan Bai Jing. Terima kasih, kakak-kakak. Huang Tong segera menangkupkan tangannya. Sebagai murid langsung Ye Tian, gua Wang Tao sangat mencolok di puncak matahari emas. Tidak lama kemudian, semua orang sampai di pintu masuk gua Wang Tao. Beberapa murid Golden Sun pik berteriak, dan Wang Tao berjalan keluar gua. Saat dia melihat pemandangan di depannya, dia sedikit terkejut. Apa itu? Wang Tao mengerutkan kening. 2272 Maksudmu, setelah dia mengalahkan orang-orang ini, dia secara khusus menyuruhmu untuk tidak melupakan apa yang aku katakan. Wang Tao berkata dengan ekspresi muram. Mata para murid Golden Sun pik di sekitarnya berbinar. Mereka merasa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Seorang murid besar berani menantang murid batin Golden Sun pik. Itu benar. Huang Tong mengangguk. Kalian berdua adalah murid luar, manusia abadi tingkat menengah, tetapi kalian dipukuli hingga sedemikian rupa oleh manusia abadi awal. Cek-cek, para murid dari puncak bulan hilang menjadi semakin tidak sedap dipandang. Wang Tao memandang Liu He dan Bai Jing dengan dingin. Keduanya malu dan marah, tapi Wang Tao benar. Sungguh memalukan bagi mereka untuk dikalahkan oleh Ningki. Wang Tao tiba-tiba melambaikan tangannya. Dua aliran ki abadi memasuki tubuh Liu He dan Bai Jing. Kemudian, luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh nanti, selain beberapa bekas luka di wajah mereka, sisa luka mereka pada dasarnya sudah sembuh. Wang Tao adalah ahli bumi abadi awal dan basis budidayanya berkali-kali lebih kuat daripada manusia abadi. Perawatannya jauh lebih efektif dibandingkan pil penyembuhan biasa yang mereka konsumsi sendiri. Terima kasih, kakak senior Wang Tao. Liu He dan Bai Jing berpegangan tangan dan mengucapkan terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan karena nonamu, apakah menurutmu aku akan peduli dengan hidupmu? Wang Tao berkata dengan dingin. Dia kemudian terbang menuju ke arah puncak bulan hilang. Dia sangat marah. Kali ini, dia harus memberi pelajaran pada Ningki. Wang Tong dan yang lainnya terkejut pada awalnya, lalu sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Mereka segera mengikuti Wang Tao. Mereka menantikan adegan Wang Tao mengalahkan Ningki. Ning, Bei Xuan, kamu akan mati kali ini. Liu He meraung di dalam hatinya. Bai Jing mengikuti di belakang Wang Tao tanpa ekspresi. Tapi dari tangan terkepal dan buku jarinya yang putih, orang bisa tahu betapa marahnya dia. Kakak Senior Fan dan yang lainnya ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengikuti Wang Tao untuk mencari masalah dengan Ningki. Bagaimana jika Wang Tao tidak bisa mengalahkan Ningki? Maka mereka tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Namun, pemikiran ini hanya sekilas. Mereka merasa terkejut dengan tindakan Ningki sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat manusia abadi, bisakah dia lebih kuat dari manusia abadi? Ini bukanlah perbedaan peringkat kecil, tetapi perbedaan seluruh wilayah. Ada begitu banyak sekte di bintang leluhur, dan mereka dapat dengan mudah melampaui suatu dunia. Tidak satupun dari mereka yang bisa melawan. Hanya murid-murid di bawah Raja Abadi yang tampaknya memiliki bakat luar biasa. Menarik, murid yang menyapu lantai itu sepertinya dibawa ke sini oleh dua orang dari keluarga Wen. Tampaknya dia memiliki hubungan baik dengan orang yang secara pribadi dibawa pergi oleh leluhur Suanjian. Haruskah kita pergi melihatnya juga? Beberapa murid Golden Sun Peak yang memimpin tidak segera mengejar mereka. Sebaliknya, mereka tetap di tempatnya. Ayo pergi dan lihat. Kudengar murid yang sedang menyapu lantai itu sangat lemah, itulah sebabnya dia dilempar ke aolah urusan luar oleh kakak senior Wang Tao. Tapi sekarang, situasinya sepertinya tidak beres. Bagaimana manusia abadi tahap awal bisa mengalahkan dua manusia abadi tahap menengah? Juga, apakah kalian memperhatikan hal itu pada Wang Tong? Sepertinya dia juga terluka. Sebagai ketua aolah urusan luar, dia tidak menangani masalah ini secara pribadi. Sebaliknya, dia datang untuk mencari kakak senior Wang Tao. Kemungkinan besar dia sudah bertarung dengan murid itu. Kamu mengatakan bahwa bahkan manusia abadi periode akhir seperti Wang Tong bukanlah tandingannya. Kalau begitu, bukankah kita juga? Melihat berarti percaya. Ayo pergi. So-so. Satu demi satu sosok menerobos udara dan mengejar Wang Tao. Titik. Kakak senior Liu, kakak senior Bai, kakak senior Fan, kalian banyak sekali. Eh, kakak senior Wang Tao. Ketika semua orang tiba di puncak bulan hilang, mereka secara kebetulan bertemu dengan tujuh atau delapan murid puncak bulan hilang yang sedang berjalan bersama. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana keluar dan menyelesaikan misi untuk mendapatkan poin kontribusi. Ketika tujuh atau delapan orang melihat Wang Tao dan yang lainnya, ekspresi mereka sedikit terkejut. Status puncak matahari emas dan puncak bulan hilang di sekte Suanjian seperti dua ekstrim. Mengapa Wang Tao datang ke puncak bulan hilang bersama Liu He dan yang lainnya? Di mana dia? Bawa aku ke sana. Wang Tao berkata dengan acuh tak acuh, mengabaikan orang-orang itu. Kakak senior Wang Tao, tolong ikuti saya. Wang Tong buru-buru memimpin. Melihat Wang Tao dan yang lainnya pergi, tujuh atau delapan orang itu saling memandang dan diam-diam mengikuti. Misi mereka kali ini sangat sederhana dan tidak memiliki batasan waktu. Saat ini, jelas bahwa Wang Tao dan yang lainnya datang ke puncak bulan hilang untuk sesuatu, jadi mereka ingin melihat mengapa Wang Tao dan yang lainnya datang ke puncak bulan hilang. Tempat untuk buang air besar. Bukankah ini tempat tinggal para murid penyapu lantai? Ketika beberapa dari mereka melihat Wang Tao dan yang lainnya memasuki halaman, ekspresi mereka menjadi lebih aneh. Seorang murid sekte dalam yang bermartabat, eksistensi pada tahap awal tahap keabadian bumi, akan benar-benar datang ke halaman tempat tinggal seorang murid penyapu. Mungkinkah beberapa peralatan angkasa telah lahir di dalamnya? Tuan Balai Huang, kalian. Huayu dan yang lainnya memandang orang-orang yang baru saja tiba dengan mulut ternganga. Orang-orang ini baru saja pergi, mengapa mereka ada di sini lagi? Terlebih lagi, luka Liu He dan Bai Jing sepertinya telah pulih sepenuhnya. Di mana Ningbaixuan? Bawa dia ke sini. Liu He berkata dengan marah. Kepribadiannya awalnya lebih tenang daripada Bai Jing, tetapi pada saat ini, Liu He jelas tidak dapat mengendalikan emosinya. Sebaliknya, ekspresi Bai Jing menjadi sangat suram, dia tidak berbicara dan hanya mengepalkan tinjunya rat-rat. Apakah ini tempatmu untuk berbicara sekarang? Diam. Wang Tao menatap Liu He dengan dingin. Ekspresi Liu He berubah, tapi dia menahan amarah di dalam hatinya dan menutup mulutnya. Wang Tao mengamati halaman dengan divine sensenya dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di halaman selain Huayu dan yang lainnya. Di mana Ningbaixuan? Kemana dia pergi? Wang Tao berkata dengan acuh tak acuh. Kakak senior Wang Tao. Huayu dan yang lainnya baru memperhatikan Wang Tao sekarang. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka membungku hormat. Ning, Ningbaixuan ada di ruangan itu. Salah satu dari mereka menunjuk ke kamar Ningki dan berkata dengan ketakutan. Sekarang Wang Tao datang secara pribadi, Ningki pasti akan dikalahkan tidak peduli seberapa kuat dia. Kamu berbohong. Wang Tao memelototi murid yang menyapu itu, menyebabkan dia mundur beberapa langkah karena ketakutan. Dia hampir tidak bisa bernapas. Tidak, aku tidak berbohong, kakak senior Wang Tao. Ningbaixuan benar-benar ada di sana. Dia tidak pernah keluar. Murid penyapu itu hampir kehabisan akal saat dia dengan cepat menjelaskan. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada orang di sana. Wang Tao berkata dengan dingin. Tidak ada siapa-siapa. Huayu dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Melihat ini, Wang Tao tahu bahwa mereka tidak berpura-pura. Kemungkinan besar mereka tidak mengetahui bahwa Ningki telah meninggalkan tempat ini. Kakak senior Wang Tao, mungkinkah dia melarikan diri? Huang Tong bertanya dengan ragu-ragu. Aktifkan murid penyapumu dan cari dia. Aku tidak peduli di gunung mana dia bersembunyi. Aku akan menyeretnya keluar. Wang Tao berteriak dengan dingin. Ini? Ini? Huang Tong tersenyum pahit. Tindakan semacam ini agak terlalu besar dan akan dengan mudah menarik perhatian para tetua. Namun, karena Wang Tao ada di sini, dia hanya perlu menyalahkan Wang Tao jika para tetua bertanya. Apa yang kalian lakukan di sini? 2273. Oh, jadi itu kakak muda Zeng Suan. Wang Tao berkata sambil tersenyum palsu. Dia telah memasuki sekte tersebut jauh lebih tua dari Ying Zeng Suan. Jika itu terjadi sebelum ayahnya menghilang, dia pasti tidak akan berani memperlakukan putri dewa emas seperti ini. Saat itu, puncak bulan hilang belum mengalami penurunan seperti sekarang. Sekarang, pemimpin puncak tua dari puncak bulan hilang hanyalah seorang dewa surga tahap awal yang akan mencapai akhir masa hidupnya. Meskipun tuannya Ye Tian juga merupakan dewa surga tahap awal, dia berada di masa jayanya. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Wang Tao, apa yang kamu lakukan di sini? Ying Zeng Suan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Wang Tao dari Golden Sun Peak berkumpul dengan Master Balai Urusan Luar Negeri Huang Tong, Liu He, dan yang lainnya di halaman tempat tinggal para murid penyapu. Hanya ada seorang murid yang menyinggung atasannya. Kepala Balai Huang Tong memintaku menangkapnya untuk diinterogasi. Saudari muda Zeng Suan, kamu tidak perlu peduli dengan masalah sekecil itu, kan? Wang Tao tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan, Saudari junior Zeng Suan, apakah kamu memerlukan bantuan untuk meramu pil? Anda dapat membawa lima murid penyapu ini bersama Anda. Bagiku, aku tidak membutuhkan saudari muda Zeng Suan untuk menerimaku. Saya akan menunggu di sini sampai murid penyapu itu kembali. Murid penyapu. Tatapan Ying Zeng Suan menyapu. Mising Munpik memiliki enam murid besar, yang merupakan jumlah yang menyedihkan dibandingkan dengan semua puncak lainnya. Ningki tidak ada di sini, jadi Ying Zeng Suan tahu siapa yang diincar Wang Tao. Dia memandang Huang Tong, menunjuk ke arah Huayu, dan berbalik untuk pergi. Huayu memandang Huang Tong dengan wajah pucat. Apa? Kakak senior Zeng Suan memberimu wajah dengan memintamu meramu pil. Cepat pergi. Untuk apa kamu melihatku? Wajah Huang Tong menjadi dingin. Iya. Huayu menganggup dengan wajah sedih dan mengejar Ying Zeng Suan. Kakak senior Wang Tao, kakak senior, dia, Liu He dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Setelah Ying Zeng Suan pergi, mereka memandang Wang Tao dengan rasa gentar. Bahkan orang buta pun tahu bahwa ada yang salah dengan sikap Wang Tao terhadap Ying Zeng Suan barusan. Namun, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tidak menanggapi. Ketika Ying Zeng Suan pergi, mereka masih berdiri bersama Wang Tao. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya seorang murid yang menyapu lantai. Saudari junior Zeng Suan tahu apa yang penting. Bagaimana dia bisa bertengkar denganku karena seorang murid yang hanya menyapu lantai? Wang Tao memandang Liu He dan yang lainnya dengan jijik. Ki spiritual di puncak tanpa bulanmu tipis. Setelah ini selesai, ikuti aku ke puncak matahari emas. Kebetulan aku membutuhkan beberapa orang untuk menuangkan teh untukku. Ketika Liu He, Bai Jing, dan yang lainnya mendengar ini, mereka terkejut dan memandang Wang Tao dengan tidak percaya. Jika mereka bisa pergi ke Golden Sun Peak untuk menyajikan teh, itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di Monless Peak. Itu karena mereka tidak memiliki koneksi apapun sehingga mereka tidak dapat meninggalkan puncak bulan hilang. Siapa sangka Wang Tao akan menerimanya hari ini? Semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Mata Huang Tong menunjukkan sedikit kecemburuan. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Liu He dan yang lainnya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyajikan teh kepada mereka. Bagaimanapun, budidayanya mungkin akan berhenti pada tahap manusia abadi selama sisa hidupnya. Di sisi lain, Liu He dan yang lainnya memiliki kemungkinan untuk menjadi dewa duniawi atau bahkan dewa surgawi. Apa? Kamu tidak mau? Wang Tao mencibir. Kami bersedia, kami bersedia. Liu He dan Beijing segera berlutut di tanah dan berjanji kesetiaan mereka kepada Wang Tao di depan murid-murid puncak tanpa bulan lainnya. Ketika yang lain melihat ini, selain saudara muda fan, bahkan tujuh atau delapan murid puncak tanpa bulan mengumpulkan keberanian mereka dan meminta untuk bergabung dengan puncak matahari emas. Tanpa diduga, Wang Tao menerima semuanya. Hanya kakak senior fan yang ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Wang Tao memandangnya dengan mengejek. Bagaimana denganmu? Saya terbiasa tinggal di Mon Lesbik. Terima kasih, kakak senior Wang, atas kebaikan Anda. Kakak senior fan tertawa datar dan menangkupkan tangannya. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Wang Tao mencibir. Orang ini tidak boleh tersinggung. Huang Tong merasakan hawa dingin di hatinya. Dia berpengalaman dan secara alami dapat mengatakan bahwa Wang Tao sengaja membuat marah Ying Zheng Xuan karena sikap buruknya. Namun, hal ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa peruntungan puncak tanpa bulan sudah hampir habis. Hal ini terlihat dari pembelajaran alkimia Ying Zheng Xuan yang gila-gilaan. Kenyataannya, Ying Zheng Xuan sedang mencoba memperpanjang nasib puncak tanpa bulan. Dia berharap untuk mengandalkan keterampilan alkimia untuk meningkatkan jumlah orang di puncak tanpa bulan, atau setidaknya tidak berkurang. Semua orang di Sekte Xuan Jian dapat mengetahui tujuannya, tetapi mereka semua tahu bahwa Ying Zheng Xuan tidak memiliki bakat untuk memurnikan pil, dan bahkan tidak dapat memurnikan api abadi hidupnya, jadi bagaimana dia bisa memurnikan pil? Hanya dengan mengandalkan senjata abadi kelas menengah, Flame Fan. Paling-paling, dia hanya mampu memurnikan beberapa pil abadi tingkat rendah, yang tidak akan banyak membantu puncak tanpa bulan. Itu terlalu banyak membantu. Huang Tong, kenapa kamu tidak melakukan pekerjaanmu? Wang Tao memandang Huang Tong dengan dingin. Iya, aku akan pergi sekarang. Huang Tong menganggup dan berbalik untuk pergi. Murid luar Golden Sun Peak yang datang bersama Wang Tao untuk menonton pertunjukan juga mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Tao dan pergi. Karena karakter utama tidak ada di sini, mereka tidak ingin tinggal sedetik pun lebih lama di puncak bulan hilang yang rohkinya tipis. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Selama waktu ini, Huayu kembali ke halaman dengan penuh luka, tetapi semuanya hanya luka dangkal. Wajahnya menunjukkan ekspresi kebencian dan ketakutan yang berkepanjangan. Wang Tao dan yang lainnya masih menunggu kabar di halaman. Melihat itu, Huayu berpikir, jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan kembali. Jika saya tinggal bersama Wang Tao dan yang lainnya, saya harus gelisah sepanjang hari. Tidak lama kemudian, Huang Tong membawa beberapa pengurus dari aula luar negeri ke halaman dengan ekspresi yang bertentangan. Apa itu? Sudah sebulan, dan Anda masih belum menemukan murid penyapu. Ekspresi Wang Tao sedikit mengejek, tetapi jejak kecurigaan melintas di hatinya. Mungkinkah pihak lain takut padanya, jadi dia menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar dari Sekte Suanjian. Ini adalah masalah besar. Karena itu, identitasnya akan berubah dari murid penyapu menjadi pengkhianat. Tanpa izin Sekte tersebut, murid Sekte Suanjian tidak diizinkan meninggalkan Sekte tersebut tanpa izin. Magang Senior Saudara Wang, saya telah memobilisasi semua murid penyapu di puncak gunung untuk mencari keberadaan orang itu, tetapi mereka semua mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat Ning Baik Suan sebelumnya. Saya bahkan secara pribadi pergi bertanya kepada penatua pedang tentang hal itu, dan Elder Swat mengatakan bahwa Ning Baik Suan telah pergi ke rumah pedang beberapa waktu yang lalu dan kemudian pergi. Kapan? Huang Tong mengamati ekspresi Wang Tao sambil berkata dengan hati-hati. Kapan dia pergi ke rumah pedang? Wang Tao mengerutkan ke Ning. Huang Tong mengatakan kencan, tapi Liu He segera berkata, pada saat itu, dia masih di sini. Pada saat itulah kami berdua. Pada titik ini, Liu He tidak dapat melanjutkan. Hal ini terlalu memalukan. Manusia abadi tahap awal menghilang dari Sekte Suanjian kita begitu saja. Wang Tao dengan dingin mendengus. Saat Huang Tong hendak berbicara, sebuah suara datang dari pintu rumah tempat Ning Ki berada. Setelah itu, pintu terbuka, dan Ning Ki, yang telah dicari semua orang selama lebih dari sebulan, muncul di depan. Setiap orang. Melihat Wang Tao dan yang lainnya dengan acu-ta'acu, Huang Tong samar-samar menyadari bahwa sepertinya ada sedikit ejekan di mata Ning Ki. Tidak. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya. 2274. Itu aneh. Mata Wang Tao juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sangat yakin tidak ada seorang pun di rumah ketika dia tiba sebulan yang lalu. Aku bilang aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Tapi kali ini, tidak akan terlalu ringan. Ning Ki memandang Liu He dan Bai Jing dan berkata dengan jelas. Keduanya bergidik. Kemudian, Liu He berkata dengan keras, Jangan terlalu sombong. Senior Wang Tao sudah tahu apa yang telah kamu lakukan. Hari ini, dia harus menekanmu. Oh, menekan saya. Ning Ki terkekeh dan memandang Wang Tao sambil tersenyum tipis. Kamu di sini. Iya, aku di sini. Apakah kamu siap? Wang Tao tersenyum dan berjalan menuju Ning Ki. Semua orang menahan nafas saat menyaksikan adegan ini. Tidak peduli metode apa yang digunakan Ning Ki untuk menyembunyikan auranya, bahkan Wang Tao pun tidak menyadarinya. Sekarang, Ning Ki dalam bahaya. Huayu sedikit khawatir, tapi Liu He dan Bai Jing sangat bersemangat dan gembira. Mereka melihat pemandangan ini dengan penuh harap. Tangan roh abadi terkondensasi di atas Ning Ki. Ning Ki menyadari bahwa makhluk abadi suka menggunakan gerakan ini. Mungkin itu lebih sederhana dan penuh kekerasan ketika menghadapi keberadaan tingkat rendah. Bang! Tangan roh abadi hancur oleh pukulan Ning Ki. Kemudian, di bawah tatapan kaget Wang Tao, Ning Ki bergerak sedikit dan muncul di depan Wang Tao, meninju perutnya. Seluruh tubuh Wang Tao terbang ke langit. Namun, dia hanya terbang setinggi sepuluh kaki karena lehernya langsung dicengkram oleh Ning Ki. Saat ini, dia tampak seperti layang-layang. Bang! Suara keras lainnya. Wang Tao terlempar ke tanah oleh Ning Ki dan menghantam lantai batu kapur. Mata Ning Ki bersinar dengan tatapan aneh. Dia merasa ada yang tidak beres ketika dia datang ke dunia surgawi. Sekarang, dia akhirnya bereaksi. Secara logika, pukulannya seharusnya cukup untuk menghancurkan seluruh halaman. Namun, yang ada hanya tanda berbentuk manusia di tanah. Bukan karena kekuatannya melemah, tapi teknik jalan surgawi dari dunia surgawi ikut campur. Gangguan ini tidak ditujukan pada Ning Ki saja, tetapi pada seluruh dunia surgawi. Contohnya, seorang kultifator tahap kendaraan hebat yang dapat menghancurkan sebuah planet hanya dengan satu pukulan pada bintang langit tak terbatas mungkin hanya mampu menghancurkan sebuah gunung kecil di alam surgawi. Sebelumnya di arena gladiator aliansi 9 Sekte, serta pertarungan antara Wen Seng dan Wen King, Wu Xian Yang, dan yang lainnya, segel tinju raksasa di sisi klan Wen telah memberikan perasaan aneh pada Ning Ki. Sampai hari ini, Ning Ki akhirnya menyadarinya. Pertarungan ini seharusnya mampu menghancurkan beberapa planet bukan? Bang! Ning Ki melangkah maju dan menginjak pinggang Wang Tao. Rintik! Dengan suara yang tajam, seluruh tulang punggung Wang Tao diinjak-injak menjadi bubuk oleh Ning Ki. Dia tampak lemas seperti ular mati yang tulangnya dicabut. Bang! 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 Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan tercengang. Mereka melihat Wang Tao dipukuli oleh Ning Ki tanpa perlawanan. Ki-nya telah turun dari tahap awal bumi abadi ke tahap manusia abadi. Bahkan tingkat kultifasinya telah menurun. Bisa dibayangkan betapa seriusnya luka Wang Tao saat ini. Namun, dari awal hingga akhir, Wang Tao bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Setiap kali dia membuka mulutnya, tinju atau kaki Ning Ki akan mendarat di tubuhnya lagi. Saat ini, Wang Tao hanya bisa terkesiap dan mengertakkan gigi. Ketakutan di mata Liu He dan Bai Jing menjadi semakin kuat. Tubuh mereka gemetar saat mereka mundur selangkah demi selangkah. Adapun para murid puncak bulan hilang yang belum pernah melihat pertarungan Ning Ki sebelumnya dan hanya mengikuti karena penasaran, mereka tiba-tiba direkrut oleh Wang Tao. Mereka memandang Ning Ki dengan ketakutan di mata mereka. Sulit dipercaya. Mengapa? Seorang murid penyapu benar-benar bisa mengalahkan murid batin abadi bumi tahap awal hingga mencapai kondisi seperti itu. Basis budidaya apa yang dimiliki orang ini? Huang Tong memandang Ning Ki dengan kaget, telapak tangannya sedikit gemetar. En saudara Ning, bagaimana dia bisa? Begitu kuat, dengan kekuatan tempur seperti itu, bagaimana dia bisa diatur menjadi murid penyapu? Benar, kakak senior Wang Tao yang membawanya keaulah urusan luar. Kakak senior Wang Tao pasti tidak tahu bahwa kakak Ning memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Huayu menatap kosong ke arah Ning Ki. Setelah mengetahui hal ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Murid-murid lainnya telah berubah dari keterkejutan dan ketakutan menjadi ketakutan yang mendalam. Tidak peduli apa hasilnya hari ini, Golden Sun Peak tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Meneguk. Pramugara yang membawa Ning Ki dan yang lainnya ke puncak bulan hilang juga hadir. Dia menelan seteguk air liur dengan ketakutan di matanya. Untungnya, kata-kata dan tindakannya tidak menyinggung perasaan Ning Ki. Kalau tidak, mungkin dia akan menjadi seperti Wang Tao sekarang. Anak ini. Kakak senior Fan melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi yang rumit. Dia sudah mulai memikirkan bagaimana menghadapi akibat dari masalah ini. Dia tidak tahu apakah hal itu akan berimplikasi pada puncak bulan hilang. Bagaimanapun, Wang Tao dipukuli sedemikian rupa di puncak bulan hilang. Memikirkan hal ini, kakak senior Fan diam-diam meninggalkan halaman. Bang! Debu beterbangan! Jangan! Pukul aku! Jika kamu memukulku lagi, aku akan mati! Wajah Wang Tao berlumuran darah saat dia memohon belas kasihan dengan susah payah. Dia menatap Ning Ki dengan mata penuh ketakutan. Orang luar mungkin tidak memahami perbedaan antara Dewa Bumi dan Dewa Duniawi, tapi dia sangat jelas tentang hal itu. Baru saja, di tangan Ning Ki, Wang Tao merasa seolah-olah sedang menghadapi Dewa Bumi yang sempurna. Di Sekte Suanjian, keberadaan tahap keabadian surgawi adalah murid sejati atau penatua, dan dihormati oleh orang lain. Adapun tahap keabadian Bumi yang disempurnakan yang sedikit lebih rendah dari keberadaan tahap keabadian surgawi, mereka juga merupakan yang terbaik di antara para murid Sekte Dalam. Tahap awal Worldly Immortal sebenarnya memiliki kekuatan bertarung seperti Earth Immortal. Bagaimana ini tidak membuat Wang Tao merasa takut. Terutama karena Ning Ki tidak membiarkannya pergi sekarang. Jika dia terus bertarung, Wang Tao tahu bahwa jiwanya akan hancur. Apa? Ning Ki sepertinya tidak bisa mendengar dengan jelas. Jangan, jangan bertengkar lagi. Wajah Wang Tao menunjukkan ekspresi malu dan marah. Dia merasa sangat terhina di dalam hatinya. Earthly Immortal tahap awal yang bermartabat sedang berbaring di kaki Worldly Immortal tahap awal dan memohon belas kasihan. Bang, bang, bang. Setelah beberapa pukulan berat lagi, Wang Tao benar-benar pingsan. Auranya lemah, dan dia sudah diambang kematian. Setiap suara keras ini sepertinya langsung menyerang hati setiap orang yang hadir, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Segera setelah itu, Liu He dan Bai Jing merasa ngeri saat mengetahui bahwa Ning Ki sedang berjalan ke arah mereka. Celepuk. Keduanya tanpa sadar berlutut di tanah. Tidak ada lagi kebencian di mata mereka. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang tak terbatas. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Ning Ki berjalan di depan mereka berdua dan menatap mereka dengan sudut mulut sedikit terangkat. Ayo, ayo pergi. Kami tahu kesalahan kami. Kami pasti tidak akan menyusahkanmu di masa depan. 2.275 Ah! Bai Jing berteriak ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia merasakan bahunya menjadi sangat berat. Pergi. Ning Ki tersenyum. Bang-bang-bang. Ceritan itu perlahan melemah. Ketiga lelaki yang memar itu berbaring bersama. Jika bukan karena dada mereka yang sedikit naik turun, semua orang pasti mengira mereka sudah mati. Pergi keluar dan tebang tiga pohon. Potong menjadi tiang kayu dan tempelkan di gerbang. Ning Ki tersenyum pada Huayu. Menebang pohon, Huayu tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia tetap mengikuti instruksi Ning Ki. Ketika tiga tiang kayu dipasang di pintu masuk halaman, Ning Ki menendang Wang Tao dan dua lainnya langsung ke arah tiang kayu tersebut. Mereka bertiga mendobrak pintu halaman dan dengan akurat menabrak tiang kayu. Saat mereka jatuh, beberapa lampu dingin menyala. Ning Ki menggunakan Ki Abadi untuk memadatkan beberapa es. Mereka menembus bahu dan kaki Wang Tao dan dua lainnya dan menjepitnya ke tiang kayu. Uh! Mereka bertiga mengerang tanpa sadar. Ketika orang lain melihat ini, mereka hanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka memandang Ning Ki dengan ketakutan dan ngeri. Apakah orang ini berencana menggantung Wang Tao dan dua orang lainnya di sini sebagai peringatan bagi orang lain? Keributan di sini akhirnya diketahui oleh seseorang. Satu demi satu, para murid dari Puncak Bulan Hilang terbang mendekat. Hanya ada beberapa lusin murid di Puncak Bulan Hilang, dan lebih dari selusin dari mereka berada di halaman. Selain itu, banyak dari mereka telah meninggalkan Puncak Bulan Hilang untuk menyelesaikan tugas mereka di luar. Saat ini, hanya ada selusin murid yang memandang Wang Tao San dengan ekspresi bingung. Rakyat! Apa yang sedang terjadi? Sepertinya itu Liu He dan Bai Jing. Bagaimana mereka bisa dipukuli seperti ini? Orang lain adalah Wang Tao. Wang Tao dari Puncak Matahari Emas. Saya telah melihatnya beberapa kali. Saya tidak mungkin salah. Wang Tao dari Puncak Matahari Emas. Bagaimana dia? Para murid dari Puncak Bulan Hilang saling memandang dengan kaget. Lalu mata mereka menyapu ke seluruh halaman. Ketika mereka melihat beberapa saudara lainnya di halaman, mereka segera maju untuk bertanya. Orang-orang itu tidak berani berbicara. Mereka tanpa sadar menatap Ning Ki. Saudaraku, saudara Ning, ini. Mari kita ubah masalah besar menjadi masalah kecil. Magang senior saudara Wang adalah murid batin dari Puncak Matahari Emas. Gurunya? Bukan, leluhur bela dirinya adalah penatua agung dari Aulapil, leluhur ya. Jika kita membuat segalanya terlalu jelek, dia pasti akan marah. Kamu tahu. Huang Tong mengumpulkan keberaniannya dan memandang Ning Ki sambil berkata dengan hati-hati. Dia tidak mau berbicara di dalam hatinya, tetapi kali ini, Wang Tao datang ke tempat ini karena laporannya. Sekarang dia telah menjadi seperti ini, jika dia tidak mempedulikannya, setelah masalah ini diselesaikan, posisinya sebagai ketua Aulau luar negeri mungkin akan berubah. Apakah dia bisa tinggal di Sekte Suanjian atau tidak adalah sebuah masalah? Huang Tong tidak berani terus memikirkan masalah ini. Ini ada hubungannya denganmu lagi. Ning Ki samar-samar menatap Huang Tong. Ketika Huang Tong bertemu dengan tatapan Ning Ki, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lebih dari selusin murid puncak bulan hilang memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Mungkinkah orang ini, yang berpakaian seperti murid penyapu, telah memukuli Wang Tao dan dua orang lainnya hingga sedemikian rupa? Fiu, untungnya Wang Tao dan yang lainnya belum mati. Dua berkas cahaya terbang dari jauh dan mendarat di depan semua orang. Salah satunya adalah Ying Zheng Xuan, dan yang lainnya adalah kakak senior Fan. Dia menyelinap keluar halaman untuk memberitahu Ying Zheng Xuan tentang apa yang terjadi. Kalau tidak, jika Wang Tao dipukuli sampai mati di puncak kurangnya bulan, puncak kurangnya bulan yang sudah menurun akan hancur. Bagaimana dia bisa menahan amarah dari puncak Jinri? Melihat Wang Tao belum mati, kakak senior Fan menghela nafas lega, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat aneh. Mereka bertiga tampak seperti digantung di tiang kayu, dan mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan, belum lagi salah satu dari mereka adalah murid dalam Sekte Suanjian, erti mortal tahap awal. Wang Tao, Liu dia, Bai Jing. Ekspresi terkejut melintas di mata Ying Zheng Xuan. Dia kemudian menatap Ning Qi dengan ekspresi aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Mereka bertiga. Kamu yang meminta. Ning Qi tersenyum. Oh, ini hanya kompetisi antar murid Sekte, itu hal yang sangat normal. Mengapa kamu memanggilku? Ying Zheng Xuan melirik kakak senior Fan dan pergi setelah mengatakan itu. Tapi sebelum dia pergi, dia menatap Ning Qi dalam-dalam. Kakak tertua, ini. Kakak senior Fan tercengang. Persaingan antar murid Sekte. Apakah murid Sekte tersebut juga dianggap sebagai murid Sekte tersebut? Semua orang melihat punggung Ying Zheng Xuan dengan ekspresi aneh dan berpikir sendiri. Tapi ngomong-ngomong, murid Sekte itu memang murid Sekte Suanjian. Hanya saja setelah bertahun-tahun, tidak ada yang benar-benar memandang murid Sekte tersebut. Huang Tong merenungkan kata-kata Ying Zheng Xuan, dan ekspresinya berubah. Jika ini adalah pertarungan antar murid Sekte, maka Wang Tao tidak mati. Kultifasinya baru saja turun dari tahap keabadian duniawi ke tahap keabadian manusia. Paling-paling, Jin Rifeng akan memarahinya. Terlebih lagi, latar belakang Ying Zheng Xuan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Jin Rifeng akan membalas secara rahasia. Apakah ada hal lain? Ning Qi mengalihkan pandangannya. Uh, kita pergi sekarang, para murid dari Puncak Bulan Hilang yang telah menerima undangan Wang Tao Buru-Buru menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Pada saat ini, kakak Beladiri Senior Fan bereaksi dan berkata kepada mereka, Aku sudah memberitahu kakak Beladiri Sulung tentang perpindahanmu ke Puncak Matahari Emas. Kakak Beladiri Sulung telah setuju untuk membiarkanmu meninggalkan Puncak Bulan Hilang. Mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari Puncak Bulan Hilang. Muridku, apa, apakah mereka beralih ke Golden Sun Peak? Ada hal seperti itu. Itu pasti perbuatan Wang Tao. Sial, apakah dia ingin Puncak Hilang Bulan kita tidak memiliki murid terakhir dan bubar? Fan Zheng, apa maksudmu dengan ini? Berengsek. Wang Tao sudah tidak sadarkan diri, jadi bagaimana mereka bisa pergi ke Golden Sun Peak sendirian? Fan Zheng jelas-jelas menipu mereka. Tidak heran Ying Zheng Xuan sengaja mempermalukan Wang Tao di sini. Jadi dia sudah tahu tentang ini. Wang Tao benar-benar menembak kakinya sendiri kali ini. Huang Tong berpikir dalam hati. Apa, Anda bukan lagi murid Moon Leking Peak saya? Jika kamu berani berperilaku kejam di sini. Mata Fan Zheng menjadi dingin. Para murid terkejut ketika mendengar ini. Mereka tanpa sadar melirik Ningki dan berkata dengan marah, kami akan menunggu Saudara Beladiri Senior Wang Tao di sini. Ini, Saudara Ning, bagaimana menurutmu? Fan Zheng memandang Ningki. Tidak apa-apa selama mereka tidak menggangguku. Terserah mereka mau menunggu berapa lama di sini. Ningki berkata dengan lemah dan kembali ke halaman. Huang Tong dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat ini. Kehadiran Ningki membuat mereka merasa tertekan. Hei hei, karena kakak Ning ingin kamu tinggal di sini, kamu boleh tinggal di sini. Tapi ingatlah untuk melepas pakaianmu. Ini adalah jubah dari puncak bulan hilang milikku. 2276. Kakek. Masuk. Di aula tertinggi dan termegah dari puncak bulan hilang, terdapat formasi pengumpulan roh, menyebabkan ki roh di sini menjadi tiga hingga lima kali lebih kuat daripada puncak bulan hilang lainnya. Ying Zheng Xuan berjalan di depan seorang lelaki tua dan dengan lembut mendukungnya. Orang tua itu tertawa, kakek belum setua itu, jangan meremehkan kakekmu. Ying Zheng Xuan tersenyum, kakek, seorang pria menarik datang ke puncak bulan hilang. Oh. Lelaki tua itu mengangkat ke lopak matanya, pria mana yang membuatmu merasa itu menarik. Ying Zheng Xuan menjelaskan situasinya, dan lelaki tua itu berpikir keras. Murid penyapu, dewa duniawi tahap awal, mengalahkan bocah nakal Wang Tao itu hingga pingsan. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri, dahulu kala, bintang leluhur kita mungkin memiliki bakat seperti ini, tapi, sudah bertahun-tahun sejak aku mendengar tentang dewa duniawi yang mampu melawan dewa bumi. Wang Tao mewarisi teknik pedang matahari emas, tapi dia masih belum bisa mengalahkannya. Ying Zheng Xuan berkata dengan ekspresi aneh, Zheng Xuan tidak melihat jejak teknik pedang matahari emas di sana. Tidak ada jejak teknik pedang matahari emas. Dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik pedangnya dan dikalahkan. Menarik sekali, bagaimana cara menghadapinya. Mata lelaki tua itu berbinar. Puncak bulan hilang kami memiliki lebih dari 10 murid yang bergabung dengan puncak matahari emas, jadi saya tidak menangani masalah ini. Wang Tao tidak mati, tetapi budidayanya tampaknya telah jatuh dari bumi abadi ke abadi duniawi. Saya memperlakukannya sebagai pertarungan antar murid sekte, normal jika ada kemenangan dan kekalahan, kan? Ying Zheng Xuan tersenyum. Seorang murid sekte dalam berani mengambil tindakan di puncak bulan hilangku, itu benar, ini adalah kompetisi antar murid sekte, murid penyapu itu, kamu jaga dia, dengan kekuatan bertarung seperti itu, dia sebenarnya diatur untuk pergi ke olah urusan luar, ada semakin banyak hama di sekte Suan Jian, jangan khawatir, bahkan jika Ye Ru Long secara pribadi. Saya juga bisa menghentikannya jika dia ingin membela cucunya yang tidak berguna. Menurutku dia tidak benar-benar berani menyinggung puncak tanpa bulan kita. Kalau tidak, jika leluhur mengetahuinya, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Ekspresi baik hati di wajah lelaki tua itu menghilang tanpa jejak, dan matanya menunjukkan jejak kekejaman. Bisa dibayangkan ketika dia masih muda, dia pastilah orang yang ambisius. Zheng Xuan mengerti. Ying Zheng Xuan tersenyum dan mengangguk. Wang Tao dan dua lainnya digantung di tiang kayu selama tiga hari penuh sebelum mereka bangun satu demi satu. Ketika mereka menyadari keadaan mereka saat ini, wajah mereka langsung dipenuhi amarah. Seorang murid sekte dalam dan dua murid sekte luar digantung di depan halaman tempat tinggal para murid penyapu. Ini merupakan penghinaan besar. Saat mereka bertiga hendak bergerak, suara ringan ningki datang dari dalam. Namun, bagi mereka, suara ini seberat gunung, menekan mereka. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka yang pergi akan dibunuh. Dia benar-benar berani membunuhku. Wang Tao ragu-ragu, dan pada akhirnya, dia tidak berani meninggalkan tempat ini sembarangan. Kakak senior Wang Tao. Liu He dan Bai Jing memandang Wang Tao. Pergi ke Golden Sun Peak dan kirimkan pesannya. Wang Tao memandangi selusin orang yang menjaga mereka dan berkata, sebelum orang-orang ini dapat melakukan apapun, beberapa siluet menerobos langit dan tiba. Mereka adalah murid luar dari puncak matahari emas yang mengikuti Wang Tao ke puncak bulan hilang untuk menonton pertunjukan. Kemudian, ketika mereka mengetahui bahwa Ningki tidak ada di sini, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Basis budidaya mereka lebih tinggi dari para murid puncak bulan hilang, masing-masing dari mereka adalah manusia abadi. Ketika mereka melihat Wang Tao dan dua lainnya dalam keadaan menyedihkan, mereka hampir kehilangan pijakan dan terhuyung beberapa langkah. Kakak senior Wang, kalian adalah salah satu dari mereka berjalan di depan Wang Tao dengan kaget dan berkata tidak percaya. Wang Tao adalah seorang erti mortal awal. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini dan bahkan dipaku pada tiang kayu? Huayu, pergi dan tebang lima pohon lagi. Suara Ningki tiba-tiba terdengar dari halaman. Wang Tao dan dua lainnya tanpa sadar gemetar. Tepatnya ada lima murid sekte luar dari Golden Sun Peak. Saat berikutnya, sesosok tubuh malang terbang keluar dari halaman. Tak lama kemudian, ia menebang lima pohon, menebangnya menjadi tiang, dan menancapkannya di depan halaman. Huayu memandang kelima murid Golden Sun Peak dengan ekspresi aneh, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Cepat kembali ke puncak matahari emas dan beritahu tuanku. Katakan saja. Wang Tao meraung ke arah lima murid luar Golden Sun Peak. Kakak senior Wang Tao, apa yang kamu katakan? Ketika mereka berlima melihat suara Wang Tao berhenti tiba-tiba, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba menemukan ada sosok tambahan di samping mereka. Siapa? Mencari kematian. Orang itu menjadi marah ketika seseorang tiba-tiba menjadi begitu dekat dengannya. Saat dia hendak menyerang, sebuah tinju mendarat di wajahnya. Bang! Kekuatan besar yang terkandung dalam tinju itu langsung merusak pria itu, menyebabkan dia terjatuh ke belakang. Siapa kamu? Ayo pergi bersama. Bang! 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 Gantungkan mereka. Ningki berkata dengan ringan. Huayu ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan menggantung kelima pria itu di tiang kayu satu per satu. Huang Tong, yang menyaksikan adegan ini dari samping, menjadi semakin cemas. Ketika Ningki kembali ke halaman, Huang Tong diam-diam meninggalkan puncak bulan hilang. Di kejauhan, dua pasang mata menyaksikan pertunjukan dari awal hingga akhir. Sepasang mata yang agak tua berangsur-angsur menghilang, sementara sepasang mata lainnya memandang ke arah Huang Tong. Ketua Balai Urusan Luar Negeri. Baiklah, saya akan membiarkan Anda menjadi pembawa pesan dan melihat bagaimana Golden Sun Peak menangani masalah ini. Tidak lama kemudian, Ying Zheng Xuan muncul di pintu masuk halaman. Saat ini, Wang Tao masih berpikiran jernih. Liu He dan Bai Jing juga melihat Ying Zheng Xuan dan buru-buru meminta bantuan, kakak senior yang hebat, kakak senior yang hebat, selamatkan kami. Orang itu gila, murid yang menyapu lantai itu gila. Ying, kakak muda Ying, ekspresi Wang Tao sangat terhina, tapi dia juga berharap Ying Zheng Xuan bisa membantunya angkat bicara, atau setidaknya membiarkannya turun dari tiang kayu yang memalukan ini. Karena itu, dia menahan amarah yang sangat besar di dalam hatinya dan berkata dengan nada yang baik, bisakah kamu membiarkan dia merendahkanku? Bukankah kamu di sini untuk berurusan dengan murid yang menyapu lantai? Hilang. Jika kalah, gantung saja dan tunggu tuanmu menjemputmu. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi di sekte swanjian kami. Ying Zheng Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Nada acuh tak acuh seperti itu hampir membuat Wang Tao memuntahkan setegup darah. Dia menatap tajam ke arah Ying Zheng Xuan dan hendak memutuk keras-keras, tapi dia melirik ke halaman dengan rasa takut yang masih ada. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menutup mulutnya. Kakak senior yang hebat, kami. Jangan panggil aku kakak senior yang hebat. Kalian sudah menjadi murid puncak matahari emas. Saat kalian bertemu denganku di masa depan, panggil saja aku kakak senior Ying. Ying Zheng Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Liu He dan Bai Jing langsung memucat. Murid lain yang telah dipindahkan ke Golden Sun Peak juga tidak berani menatap mata Ying Zheng Xuan. Mereka semua menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Saudara muda Ning, keluarlah dan bantu aku meramu pil. 2277. Puncak bulan hilang, ruang pil. Ying Zheng Xuan mendapatkan kuali baru dari suatu tempat, tetapi kuali itu meledak dalam waktu singkat. Dia jelas kecewa. Ningqi masih tidak terluka. Tidak ada satupun pecahan kuali yang bisa melukainya. Ying Zheng Xuan telah melihat kehebatan pertempuran Ningqi sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Namun, dia mengerutkan ke Ning saat melihat senyum tipis di wajah Ningqi. Apa yang membuatmu tersenyum? Kamu menggunakan metode yang salah. Ningqi tersenyum. Kamu juga tahu alkimia. Ekspresi Ying Zheng Xuan berubah menjadi aneh. Bolehkah aku melihat resep spirit jade pil? Ningqi tersenyum. Secara logika, mustahil melihat resep pil tanpa membayar harga tertentu. Namun, Ying Zheng Xuan hanya merenung selama tiga tarikan napas sebelum mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ningqi. Ningqi memegang slip giok di tangannya dan memindainya dengan divine sensenya. Dia segera tahu bahwa pemurnian pil roh giok ini tidak akan terlalu sulit, tetapi juga perlu dilakukan pada waktu yang tepat. Pengendalian panas lebih dari setengah derajat tidak baik, dan pengendalian panas kurang dari setengah derajat juga tidak baik. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kesalahan ribuan mil, dan hasil akhirnya hanya berupa ledakan. Sambil berpikir, kuali Tai Sang Lao Jun yang sudah lama tidak dia gunakan muncul di hadapan Ningqi. Aura kuali ini langsung membuat Ying Zheng Xuan merasa tidak sederhana. Dia awalnya terkejut, lalu penasaran. Manusia abadi tahap awal yang mengetahui alkimia. Kakak tertua, ramuan spiritual dan ramuan katalis. Ningqi tersenyum. Ying Zheng Xuan tiba-tiba melambaikan tangannya. Selusin bahan spiritual dengan aura berbeda muncul di udara dan dikirim ke Ningqi melalui ki abadi. Sambil berpikir, ramuan spiritual dan ramuan itu terbang ke dalam kuali Tai Sang Lao Jun. Saat berikutnya, sembilan api telapak tangan luo yang hebat. Sembilan api abadi yang berbeda muncul di bawah kuali. Ekspresi Ying Zheng Xuan sedikit berubah. Dia belum pernah melihat sembilan api abadi ini sebelumnya. Bagaimana satu orang bisa memurnikan sembilan api abadi yang berbeda? Bahkan Grandmaster Alkimia yang dia temui sebelumnya hanya memiliki paling banyak dua api abadi. Orang itu tidak lain adalah Patriark Agung dari Sekte Pil Sungai Batu, Sungai Batu Orang Tua, tempat asal kipas api berkobar. Dia adalah anak ajaib dari generasi yang sama dengan pedang mistik orang tua. Grandmaster Pil nomor satu dari bintang leluhur yang diakui secara publik. Pil. Kemudian, Ying Zheng Xuan menyaksikan Ning Qi mengendalikan sembilan api abadi dengan mudah. Intensitas nyala api berfluktuasi, dan setelah satu hari, aroma aneh memenuhi seluruh ruangan. Para murid dari puncak bulan hilang, serta Wang Tao dan yang lainnya, tanpa sadar melihat ke arah ruang pil. Aromanya terlalu kuat. Kakak tertua akhirnya memurnikan kuali pil. Wawangian ini seharusnya adalah spirit jade pelet. Ini sungguh tidak mudah. Sayangnya, sayang sekali tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Kalau tidak, dengan pil ini, puncak tanpa bulan kita tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu. Di ruang pil, pil diok roh bulat dan montok berisiki abadi terbang keluar dari tungku pil satu demi satu. Totalnya ada 18 pil. Ying Zheng Xuan terpesona dan tidak percaya. Menurut apa yang dia ketahui, ketika Tetua Agung Aula Pil Yerulong menyempurnakan pil diok roh, hasil terbaiknya adalah 20 pil di dalam tungku dan setiap pil memiliki kualitas kelas menengah tingkat pertama. Kualitas Memikirkan hal ini, Ying Zheng Xuan mengambil pil roh diok dan memeriksanya dengan cermat. Akhirnya, dia melemparkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Akhirnya, dia memandang Ning Qi dengan heran. Tingkat tertinggi tingkat pertama. Kamu masih belum cukup mahir. Kamu hanya memproduksi 18 pil dan membuang banyak pil. Ning Qi tertawa. Masih belum cukup mahir. Tungku pil roh diok menghasilkan 18 pil dan semuanya adalah pil tingkat tertinggi tingkat pertama. Ini tidak cukup mahir. Segera setelah itu, Ying Zheng Xuan sadar. Waktu alkimia Ning Qi sepertinya terlalu singkat. Dari awal hingga akhir, ia hanya menggunakannya kurang dari sehari. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Tanda tanya. Rekor Ye Rulong sepertinya, 13 hari. Ying Zheng Xuan tidak dapat mengingat dengan jelas, tetapi dia yakin Ye Rulong tidak mungkin menyempurnakan pil roh diok dalam sehari. Kakak tertua, aku bertanya-tanya berapa banyak bahan spiritual yang bisa ditukarkan dengan pil diok roh ini. Ning Qi tertawa. Jika saya menggunakan poin kontribusi sekte untuk menukar materi roh untuk spirit jade pil, itu akan menjadi 20 poin per set, dan produk jadi dari spirit jade pil tingkat menengah akan membutuhkan 80 poin kontribusi. Sedangkan untuk kelas atas, biayanya 120 poin kontribusi. Sedangkan untuk kelas tertinggi, tidak banyak di sekte ini, jadi harganya sedikit lebih mahal pada 200 poin kontribusi. Namun, jika Anda menggunakan pil diok roh tingkat tertinggi tingkat pertama untuk menukar bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil diok roh, Anda dapat menukarnya dengan setidaknya 10 porsi, atau lebih. Kata Ying Zheng Xuan dengan ekspresi serius. Kakak tertua, berapa poin kontribusi yang kamu punya? Ning Qi bertanya. Wajah Ying Zheng Xuan sedikit merah. Karena aku menukar formula pil dan tungku, aku tidak punya banyak poin kontribusi yang tersisa. Aku hanya punya sekitar seribu. Kemudian tukarkan pil diok roh ini dan poin kontribusimu dengan bahan spiritual dan herbal spiritual. Kata Ning Qi, Ying Zheng Xuan sudah mengerti apa yang ingin dilakukan Ning Qi. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menganggup pada Ning Qi dan meninggalkan ruang pil tanpa sepatah katapun. Namun, ketika dia sampai di pintu ruang pil, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Ning Qi. Kamu tidak perlu khawatir tentang Golden Sun Peak. Dengan itu, dia terbang ke udara dan menghilang dari pandangan Ning Qi. Sekte Suan Jian, Aula Misi Ini adalah tempat di mana para murid Sekte Suan Jian menyerahkan misi mereka. Semua murid Sekte Suan Jian, termasuk para tetua, harus menerima misi dari sini jika mereka ingin mendapatkan poin kontribusi. Hanya dengan menyelesaikannya barulah mereka dapat memperoleh poin kontribusi yang sesuai, dan poin kontribusi ini dapat langsung ditukar dengan segala macam hal yang mereka inginkan di Aula Misi. Peralatan Abadi, Teknik Budidaya, Seni Abadi, Pil, Materi Roh. Selama Sekte Suan Jian memilikinya, itu bisa ditukar di sini. Namun, poin kontribusi yang dibutuhkan juga sangat berbeda. Selain itu, teknik pedang pemadam emosi yang diinginkan Ning Qi bukanlah sesuatu yang bisa ditukar. Ketika Ying Zheng Suan tiba di Aula Misi, beberapa murid Sekte Luar membungkuk hormat ketika mereka melihatnya. Namun, tatapan mereka sedikit aneh saat mereka melihat punggung Ying Zheng Suan, seolah-olah mereka sedang mengejeknya. Dia di sini lagi. Bukankah dia baru saja menukar tungku pil tingkat rendah? Apakah itu meledak lagi? Hehe, ledakan tungku adalah kejadian biasa baginya, kan? Jika itu adalah puncak bulan hilang di masa lalu, itu mungkin bisa membiayai pengeluarannya yang mahal. Tapi sekarang, fondasi puncak bulan hilang telah dikosongkan olehnya, bukan? Jika ini terus berlanjut, puncak bulan hilang bahkan tidak akan memiliki satupun murid. Saya mendengar bahwa selama periode waktu ini, jumlah pil roh giok yang diterima para murid puncak bulan hilang setiap tahun telah berkurang tajam dari 10 menjadi 8. Hanya 8. Bahkan saya bisa mendapatkan 20 pil roh giok dari puncak bambu hijau setiap tahun, dan setidaknya ada 800 murid di puncak bambu hijau, bukan? Siapa bilang tidak? 2278. Hahaha. Beberapa murid Sekte dalam eliksir pik tertawa terbahak-bahak. Ying Zheng Suan memandang mereka dengan dingin dan berkata kepada tetua di belakang meja kasir, seribu poin kontribusi untuk 50 set bahan spiritual untuk menyempurnakan pil roh giok. Setelah jeda, Ying Zheng Suan menyerahkan botol pil. Ada 17 pil roh giok kelas atas di sini, ditukar dengan 200 set bahan spiritual. Tawa itu berhenti tiba-tiba. 17 pil roh giok kelas atas. Beberapa murid eliksir pik memandang botol pil itu dengan curiga dengan sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Bahkan di Sekte Suanjian, tidak banyak pil roh giok berkualitas tinggi seperti ini. Jika mereka ingin menggunakan poin kontribusi untuk bertukar, mereka memerlukan 200 poin kontribusi. Selain itu, mereka tidak dapat menukarkannya dengan jumlah yang tidak terbatas. Pil giok roh tingkat tertinggi. Ekspresi tetua di konter pertukaran berubah. Dia dengan hati-hati membuka botolnya dan aroma yang kuat segera keluar. Dilihat dari aromanya, kualitas spirit jadi pelet di dalamnya pasti tidak rendah. Namun, penatua masih mengeluarkan satu pelet dan mengamatinya dengan cermat. Kemudian, dia melihat sisa peletnya. 16 pil. Pada akhirnya, ditentukan bahwa itu adalah pil roh giok kelas atas. Saya hanya bisa menukar 170 set. Kata sesepu acuh tak acuh. Ini benar-benar pil roh giok kelas atas. Di mana dia mendapatkannya? Apakah dia pergi ke Sekte Stoney River Eliksir untuk membelinya? Beberapa murid eliksir pik mengungkapkan ekspresi terkejut. 200 set, jangan kembalikan padaku. Ying Zheng Xuan tersenyum, tapi matanya tegas. Ini, baiklah. Tetua itu ragu-ragu sejenak. Melihat ekspresi Ying Zheng Xuan, dia menganggup dan menyimpan pilnya. Seorang murid normal akan membutuhkan 200 poin kontribusi untuk ditukar dengan spirit jadi pil kelas atas di konter penukaran. Namun, mereka tidak membutuhkan modal sebanyak itu. Selain kelangkaan pil roh giok kelas atas, bahan spiritual yang diperlukan untuk memurnikannya tidak begitu berharga. Oleh karena itu, dia memberi Ying Zheng Xuan 200 set. Alih-alih kehilangan uang, ia akan mendapatkan banyak uang. Sebanyak 250 set ramuan spiritual dengan cepat dikirim ke Ying Zheng Xuan. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Beberapa murid eliksir pik menghentikan Ying Zheng Xuan. Apa masalahnya? Ying Zheng Xuan berkata dengan dingin. Saudari muda Zheng Xuan, dari mana kamu mendapatkan pil giok spiritual kelas atas tingkat pertama ini? Pemuda yang pertama kali mengejek Ying Zheng Xuan terkekeh. Apa hubungannya ini denganmu? Sosok Ying Zheng Xuan sedikit bergeser saat dia melewati beberapa dari mereka dan pergi. Beberapa murid eliksir pik menatap dingin ke belakang Ying Zheng Xuan dengan sedikit kemarahan di mata mereka. Saudara senior Hua, Ying Zheng Xuan benar-benar arogan. Puncak bulan hilang sudah setengah mati. He he, mari kita tunggu hari di mana puncak bulan hilang dibubarkan. Karena dia sangat menyukai pemurnian ramuan, mengapa kita tidak meminta guru untuk mengambil dia masuk? Haha, itu akan menyenangkan. Siluet Ying Zheng Xuan berhenti sejenak sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Murid batin bernama kakak senior Hua mencibir, dia masih mengira dia adalah putri dari Patriark Abadi Emas. Dia hidup dalam mimpi, dia akan belajar mengendalikan emosinya di masa depan. Sebanyak 250 set bahan roh, semuanya digunakan untuk menyempurnakan pil roh giok. Di ruang eliksir, Ying Zheng Xuan menyerahkan materi spiritual kepada Ning Qi dengan penuh harap. Baiklah, aku akan memberimu pil giok spiritual besok. Ning Qi menganggup dan pergi dengan materi spiritual. Ying Zheng Xuan sedikit terkejut, kamu tidak akan membuat ramuan di sini. Ini terlalu lambat. Ning Qi berkata sambil tersenyum tipis. Ying Zheng Xuan tercengang. Ning Qi sudah pergi. Dia berpikir keras. Apa yang dimaksud Ning Qi dengan, terlalu lambat. Dalam perjalanan kembali ke halaman, Ning Qi melewati Wang Tao dan yang lainnya. Tatapan mereka terhadap Ning Qi dipenuhi dengan kebencian. Beberapa murid puncak bulan hilang yang telah menjaga Wang Tao bahkan tidak berani menatap mata Ning Qi. Ketika Ning Qi tiba, mereka semua menundukkan kepala dan melihat jari kaki mereka. Kamu tidak akan sombong lama-lama. Wang Tao melihat ke belakang Ning Qi dan bergumam pada dirinya sendiri. Huang Tong sudah pergi selama sehari. Wang Tao percaya bahwa dia pasti pergi ke Golden Sun Peak untuk mengirim pesan. Kalau tidak, dia pasti akan kehilangan posisinya sebagai ketua aula urusan luar. Di tempat pelatihan budidaya terbaik. Selain permulaan, butuh satu hari untuk menyempurnakan tungku pil roh Giyok. Setelah beberapa bulan, Ning Qi pada dasarnya dapat mempertahankan tungku pil dalam waktu setengah hari, dan jumlah pil juga perlahan meningkat. Pada awalnya, dia hanya dapat memurnikan 16 atau 17 pil, dan kemudian dia dapat memurnikan 24 atau 25 pil, yang pada dasarnya merupakan batasnya. 10 Set Materi Spiritual dan Ramuan Telah Abis Secara total, Ning Qi memperoleh lebih dari 5.000 pil Giyok spiritual kelas atas. Menurut poin kontribusi, ini dapat ditukar dengan lebih dari 1 juta poin kontribusi. Ada beberapa kegagalan selama periode ini. Namun, tidak seperti kuali Ying Zheng Xuan yang meledak, Ning Qi mengendalikan kerugiannya seminimal mungkin. Hari berikutnya Di Ruang Pemurnian Ramuan Kakak Senior, ini adalah 5.000 pil Giyok spiritual kelas atas. Jika Anda menukarnya dengan materi spiritual dan ramuan di sekte, itu akan terlalu mencolok. Anda dapat menukarnya di luar sekte. Namun, saya punya permintaan. Don, jangan biarkan siapapun tahu bahwa akulah yang memurnikan pil itu. Ning Qi tersenyum Ying Zheng Xuan memandangi botol pil di depannya dengan kaku. Ini semua adalah pil Giyok spiritual. Ya, Ning Qi tersenyum dan mengangguk. Ying Zheng Xuan tidak percaya. Dia dengan santai membuka beberapa botol dan aroma harum tercium. Itu memang bau pil Giyok spiritual. Kamu, bagaimana kabarmu? Dalam sehari? Ying Zheng Xuan menatap Ning Qi dengan bingung. Kata Buddha, jangan katakan. Ning Qi tersenyum. Ying Zheng Xuan tidak bertanya lebih jauh. Dia menenangkan dirinya dan mengangguk. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Namun, dengan begitu banyak pil Giyok spiritual, pasti akan ada orang yang ingin tahu siapa yang memurnikan pil tersebut. Kakak senior, bukankah kamu sudah lama mempelajari pemurnian ramuan? Ning Qi bertanya dengan senyum palsu. Wajah Ying Zheng Xuan memerah. Maksud Anda? Itu benar. Ini. Baiklah. Ying Zheng Xuan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ning Qi tidak ingin mengungkapkan bahwa dia tahu alkimia, karena dia telah membuat permintaan seperti itu, Ying Zheng Xuan setuju. Dengan cara ini, dia bisa membantu Ning Qi menghindari masalah yang tidak perlu. Jika orang lain tahu bahwa Ning Qi dapat memurnikan 5.000 pil Giyok spiritual dalam sehari. Bahkan sekter ramuan sungai batu akan datang untuk merebutnya. Mulai hari ini dan seterusnya, puncak bulan hilang akhirnya akan mengalami beberapa peningkatan. Ying Zheng Xuan sangat gembira. Puncak matahari emas. Huang Tong tidak sempat melihat Ye Tian, tetapi dia melihat beberapa kakak laki-laki Wang Tao. Ketika mereka mendengar niat Huang Tong, mereka sangat marah. Saudara muda Wang Tao digantung di puncak bulan hilang. Ada hal seperti itu. Bawa kami ke sana. Haruskah kita bertanya pada pemimpin puncak Ye tentang hal ini? Apakah menurutmu kita bukan tandingannya? 2.279 5.000 pilet Giyokroh tahap 1 kelas atas dapat ditukar dengan setidaknya 50.000 set, atau bahkan lebih. Jika semuanya disempurnakan, akan ada 1 juta pilet Giyokroh, dan dengan lebar meridian abadi saya, saya harus mengisi setidaknya beberapa juta dari mereka. Pada saat itu, saya akan mengambil 10 hingga 20 ribu spirit jade pellet untuk ditukar dengan beberapa materi roh. Pellet Giyokroh yang tersisa cukup untuk digunakan oleh Ying Zheng Profound. Jika lebih banyak dari mereka mengalir ke sekte Suanjian, harganya pasti akan turun, dan pada saat yang sama, itu akan menarik perhatian yang tidak perlu. Ningki tenggelam dalam pikirannya saat dia berjalan menuju halaman. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Begitu Ying Zheng Xuan kembali dan meramupil roh Giyok, dia akan bisa mulai berkultivasi. Kali ini, Ningki tidak akan keluar dari pengasingan sampai dia mencapai tahap keabadian duniawi tingkat menengah. Saat dia sampai di pintu masuk halaman, Ningki melihat beberapa sosok berdiri di depan Wang Tao dan yang lainnya. Salah satunya membantu Wang Tao dan menurunkannya dari pilar. Huang Tong berdiri di belakang orang-orang itu dengan kepala menunduk. Liu He, Bai Jing dan yang lainnya melihat sosok-sosok itu sebagai antisipasi. Kakak senior, ini anak ini. Ketika Wang Tao melihat Ningki, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan kemudian matanya menunjukkan sedikit kemarahan saat dia meraung ke arah Ningki. Ketika Liu He dan Bai Jing melihat Ningki, mata mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam, tetapi mereka juga menantikan kakak laki-laki Wang Tao membantu mereka menekan Ningki dan membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Itu dia. Salah satu ahli tingkat menengah abadi duniawi yang berdiri di samping Wang Tao melirik Ningki dengan acuh-ta'acuh, lalu menoleh ke Huang Tong dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Karena bagi mereka, Ki Ningki hanya berada di alam keabadian duniawi awal. Bisakah seorang wordly immortal awal benar-benar mengalahkan saudara junior mereka, Wang Tao, hingga mencapai kondisi seperti itu? Ya, itu dia. Huang Tong tertawa datar dan mengangguk. Anak ini baru berada pada tahap awal tahap keabadian duniawi, dan dia bahkan seorang murid yang menyapu lantai. Apakah kalian mengenali orang yang salah? Beberapa dari mereka saling memandang dengan ragu, lalu memandang Wang Tao, saudara muda Wang, katakan padaku, siapa yang membuatmu terlihat seperti ini? Kakak senior, ini dia. Dialah yang memukuliku seperti ini. Jiwa junior broter hampir tercerai berai olehnya, dan mereka semua dibunuh olehnya. Wang Tao memandang Ningki dengan ekspresi menyeramkan, dan pada saat yang sama menunjuk ke beberapa murid sekte luar puncak matahari emas yang dipukuli oleh Ningki dan digantung di pilar. Ya, ya, kakak senior, ini orangnya. Dia pasti menggunakan harta rahasia untuk menyembunyikan aura kultifasinya, yang membuat kami lengah. Orang-orang itu menganggup dengan tergesa-gesa. Sepertinya itu benar-benar dia, kakak-kakak senior Wang Tao saling bertukar pandang, ekspresi mereka muram. Salah satu dari mereka maju beberapa langkah dan berjalan menuju Ningki. Namun, ketika dia berada sekitar 10 kaki dari Ningki, dia berhenti dan menatap Ningki dengan dingin. Cedera adik laki-lakiku, apakah itu benar-benar disebabkan olehmu? Petik 2. Mendesah. Ningki menghela nafas dan mengabaikan orang itu. Sebaliknya, dia memandang Wang Tao dan berkata, bukankah lebih baik menggantungnya saja di sana? Kenapa dia harus turun? Apakah kamu ingin aku menggantungnya lagi? Anda. Mata Wang Tao menunjukkan sedikit ketakutan, tapi dia segera ingat bahwa kultivasi kakak seniornya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang earthly immortal pertengahan dan yang terkuat adalah seorang earthly immortal akhir. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menjadi tandingan anak ini meskipun mereka bergabung. Memikirkan hal ini, Wang Tao menghela nafas lega. Dia sedikit sombong. Kakak-kakak Wang Tao saling berpandangan sambil tersenyum. Huayu, empat pilar. Ningki berkata dengan lemah. Huayu, yang bersembunyi di halaman, mendengar ini dan wajahnya menjadi pucat. Empat orang lainnya memandangnya dengan sombong. Huayu, kakak Ning memintamu untuk menebang pohon. Kenapa kamu tidak pergi? Pergi ke neraka. Itu semua adalah dewa duniawi. Apakah saudara Ning akan menjadi tandingan mereka? Pada akhirnya, jika Tuan Wang Tao datang, apa yang harus kita lakukan? Huayu mengutup dalam hatinya. Tapi setelah ragu-ragu selama dua atau tiga tarikan nafas, dia tetap terbang keluar. Tanpa melihat ke arah kerumunan, dia pergi menebang beberapa pohon, memotongnya menjadi pilar dengan kecepatan tercepat dan memasukkannya ke dalam pintu masuk halaman. Kemudian dia segera kembali ke halaman, tidak berani melihat kelompok Wang Tao. Empat pilar. Dia ingin menggantung kita juga. Kakak keempat, kakak kelima, kakak muda ketujuh, menurutku kita harus membunuh hari ini. Tidak buruk. Mereka berempat saling melirik sebelum mengerucutkan bibir dan tersenyum. Selangkah demi selangkah, mereka berjalan menuju Ningki. Saat mereka berjalan, suara mendengung terdengar saat empat pedang terbang melesat ke langit dari belakang mereka. Pedang terbang itu memancarkan cahaya kemasan yang sangat menyilaukan yang menyerupai matahari, sangat menyilaukan mata. Dia buru-buru memicinkan matanya dan menutupinya dengan tangannya. Selusin murid puncak bulan hilang yang tersisa tiba-tiba terbang. Setelah melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Di saat yang sama, sepasang mata muncul di kehampaan, diam-diam mengamati pertempuran di bawah. Seni pedang matahari emas. Orang-orang ini adalah murid dalam Golden Sun Peak. Empat Dewa Bumi. Saya pikir dia senior Wang Tao. Empat Dewa Bumi bekerja sama untuk menampilkan seni pedang matahari emas. Saya khawatir bahkan nona kita tidak dapat menahannya. Seni pedang matahari emas terkenal karena mampu mengalahkan musuh dengan jumlah. Jika 99 matahari emas terbentuk, mereka bahkan mungkin bisa bertarung melawan surga abadi tahap awal. Fan Zheng dan yang lainnya saling melirik dan merasakan firasat buruk di hati mereka. Tapi meski mereka ingin membantu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Puncak bulan hilang hanya memiliki satu murid dalam, Ying Zheng Xuan. Sisanya adalah murid luar, dan budidaya mereka hanya pada tahap keabadian manusia. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan salah satu dari empat orang tersebut. Tangan. Dia meninggal. Wang Tao mengepalkan tangannya erat-erat dengan sedikit penyesalan di matanya. Jika dia tidak ceroboh pada hari itu dan mengeksekusi teknik pedang matahari emas sejak awal, ditambah dengan pedang terbang kelas superiornya, dia akan mampu membunuh pemuda itu secara langsung dan tidak akan dipermalukan di kemudian hari. Saudara muda Bai Jing, hari balas dendam kita akan tiba. Liu He berkata pada Bai Jing dengan penuh semangat. Meskipun keduanya belum diturunkan, tepat waktu dan masih tergantung di pilar, dengan pikiran, mereka menggunakan kiabadi mereka untuk melepaskan diri dari pilar kayu dan mendarat di tanah. Dalam beberapa hari ini, luka mereka sudah sembuh 30 hingga 40 persen. Pilar kayu biasa tanpa formasi susunan tidak mungkin menjebak mereka. Mereka akan melihat ini, yang lain pun mengikuti. Mereka sama sekali tidak menganggap serius ancaman Ningki sebelumnya. Mereka sudah percaya bahwa Ningki pasti akan ditindas. Menekan. Mereka berempat berteriak serempak. Keempat pedang terbang melesat ke arah Ningki dengan kecepatan kilat. Dalam prosesnya, keempat pedang terbang bergabung menjadi satu, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar. 2.280 Engah, 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 engah. Keempat kakak senior Wang Tao memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan. Jiwa ilahi mereka terguncang hebat oleh hancurnya pedang terbang mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berempat menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Bagaimana pedang abadi mereka bisa dihancurkan hanya dengan pukulan sederhana dari lawan mereka bahkan setelah mereka melepaskan teknik pedang matahari emas. Aku Ningki bergerak sedikit dan muncul di depan salah satu dari mereka dalam sekejap. Dia menamparkan tubuh pria itu, menyebabkan dia tenggelam ke dalam tanah. Berbicara. Baru kemudian tiga orang lainnya bereaksi. Saat mereka hendak bergerak, satu lagi disingkirkan oleh Ningki. Lulus. Dua dewa bumi tingkat menengah sudah berlutut, hanya menyisakan satu dewa bumi tingkat menengah dan satu dewa bumi tingkat lanjut. Earth Immortal tingkat lanjut adalah kakak senior keempat yang dibicarakan oleh Wang Tao dan yang lainnya. Dia menyaksikan kakak mudanya terlempar karena pukulan Ningki, lalu dengan kasar mencengkram lehernya dan melemparkannya ke tanah, menyebabkan awan debu membubung. Kamu tidak diperbolehkan turun dari pilar tanpa izinku. Ningki terkeke sambil meraih leher Earth Immortal tingkat lanjut dan berkata kepada Wang Tao dan yang lainnya yang tertegun. Pada saat ini, murid luar dari puncak matahari emas meletakkan satu kakinya di tanah, menatap kosong ke arah Ningki. Kemudian, dia naik kembali ke pilar dan kembali ke postur sebelumnya. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Empat dewa bumi telah bergandengan tangan, dan salah satu dari mereka bahkan adalah dewa bumi yang terlambat. Namun, mereka dengan mudah. Ditekan oleh Ningki. Tidak mungkin. Fan Zheng dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Huang Tong menghirup udara dingin. Ningki mengalahkan empat murid dalam puncak matahari emas dengan tangan dan kaki kosong. Sepasang mata di kehampaan juga menunjukkan sedikit keheranan, memusatkan seluruh perhatiannya pada Ningki. Di halaman, Huayu dan yang lainnya saling bertukar pandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Mereka terdiam, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Kamu, kamu bukan manusia abadi awal. Siapa kamu, bagaimana Anda bisa menjadi murid yang hebat? Mendiang Earth Immortal yang dicengkeram lehernya mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya. Dia bisa merasakan ki yang sangat menakutkan dari telapak tangan Ningki, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Tanyakan pada kakak mudamu apakah aku seorang murid penyapu lantai. Ningki melirik Wang Tao dan tersenyum. Guk! Bang! Mendiang Earthly Immortal itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum dia dihempaskan ke tanah oleh Ningki. Aku akan bertanya padanya kapan dia bangun. Ningki terkekeh dan berjalan menuju Wang Tao dan yang lainnya. Jangan! Jangan datang! Jangan datang! Liu He dan Bai Jing tiba-tiba melolong menyedihkan. Mereka mundur selangkah demi selangkah karena ketakutan, hanya berhenti ketika punggung mereka membentur pilar. Sepertinya pelajaran di awal saja tidak cukup. Ningki terkekeh dan mengusap tinjunya. Tindakan ini menyebabkan rasa dingin muncul di hati Wang Tao. Tidak! Bang! 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 Gerakan Ningki sangat sederhana, tidak terlalu mewah, begitu saja, dia meninju tubuh Wang Tao berulang kali, tetapi semua orang merasa seolah-olah tinjunya telah menembus jantung mereka. Setiap kali Ningki meninju, hati mereka akan bergetar, dan kemudian, Wang Tao akhirnya pulih dengan susah payah. Tubuh Wan Poin kembali mengalami cedera serius, dan auranya turun dengan cepat. Manusia abadi dalam lingkaran penuh. Manusia abadi yang terlambat. Tahap pertengahan manusia abadi. Tahap keabadian manusia awal. Hanya ketika ranah kultivasi Wang Tao jatuh ke tahap keabadian manusia awal, Ningki berhenti. Dengan kaitan ringan di kakinya, Wang Tao terbang ke pilar dan menggantungnya dengan mantap. Bau busuk tiba-tiba memenuhi udara. Fan Zheng dan yang lainnya memandang Liu He dan Bai Jing secara bersamaan, dan melihat genangan noda kuning di bawah kaki mereka. Ningki mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, naik. Iya. Keduanya tercengang di tempat, tetapi ketika mereka menyadari bahwa Ningki tidak berencana untuk memukul mereka lagi, mereka memanjat pilar dengan ekstasi, postur yang persis sama seperti sebelumnya. Fan Zheng dan yang lainnya langsung menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Mereka tidak menyangka Liu He dan Bai Jing begitu ketakutan hingga kehilangan kendali atas buang air besar dan air seni mereka. Pada saat ini, keempat kakak senior Wang Tao sepertinya telah terbangun dari koma mereka. Ningki tersenyum dan berjalan ke arah mereka. Bang, bang, bang. Kamu, kamu ingin memberontak. Bang, kita. Bang, Tuhan tidak akan membiarkan. Bang, jangan pukul wajahku. Bang, Huayu, tutup teleponnya. Ningki tersenyum. Huayu keluar dengan rasa takut dan gentar. Dia menggantung keempat orang itu bersama-sama. Saat ini, pintu masuk pelataran yang tidak terlalu besar telah ditempati oleh pilar-pilar. Total ada dua belas pilar. Ada empat dewa bumi dan delapan dewa manusia. Karena budidaya Wang Tao telah jatuh ke tahap awal manusia abadi. Saudaraku, saudara Ning, pemandangan ini terlalu megah. Apakah ini akan mempengaruhi puncak bulan hilang kita? Fan Zheng mengumpulkan keberaniannya dan berjalan di depan Ningki. Ketika murid-murid puncak bulan hilang lainnya melihat ini, mereka segera mengikuti di belakang Fan Zheng dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak dapat memahami mengapa budidaya Ningki hanya berada pada tahap awal tahap keabadian manusia. Namun mengapa pukulan dan tendangannya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tanda tanya. Kakak senior pertama bilang tidak apa-apa. Ningki tersenyum. Oh, itu bagus, itu bagus. Fan Zheng tersenyum dan melihat Ningki memasuki halaman. Kemudian dia melirik ke arah Wang Tao dan yang lainnya dengan sombong dan berkata, layanan baik. Setelah jeda, Fan Zheng memandangi murid-murid pucat dari puncak bulan hilang dan berkata, Apakah kamu masih akan berjaga di sini? Saya pikir Anda tidak jauh dari digantung di sana. Jejak ketakutan muncul di mata mereka dan mereka merasa sedikit menyesal. Namun setelah itu, mereka langsung mengambil keputusan. Tidak peduli betapa lemahnya Wang Tao dan yang lainnya, mereka didukung oleh Golden Sun Peak. Puncak bulan hilang tidak ada bandingannya. Sepasang mata di kehampaan perlahan menghilang. Tidak heran Zen Xuan mengatakan dia menarik. Dengan kekuatan tempur seperti itu, aku khawatir dia tidak jauh berbeda dari Dewa Bumi yang sempurna. Hanya manusia abadi tahap awal. Dia memiliki potensi besar. Anda telah mendengar. Apa yang telah terjadi? Tentang puncak bulan yang hilang. Jangan biarkan kami terus menebak-nebak. Di pintu masuk aula misi, beberapa murid luar berkumpul. Salah satu dari mereka berbisik secara misterius. Ada murid penyapu di puncak bulan hilang. Ci. Mata semua orang dipenuhi ejekan. Mengapa seorang murid penyapu begitu misterius? Mereka mengira mungkin ada harta karun langit dan bumi di puncak bulan yang hilang. Ada apa dengan sikapmu? Izinkan saya memberitahu Anda, murid penyapu ini tidak biasa. Bahkan beberapa murid dalam dari puncak matahari emas dikalahkan olehnya. Hal seperti itu terjadi.